menawi syiah pembawa kebenaran Rasulullah setelah Rasulullah wafat pemegang kalimatul hak satu orang gak banyak, enggak, satu orang Sayyidina Ali mawon, to liatnya wajodi wajodi gawe ukuran kebenaran Sayyidina Ali wafat gantinya si jime Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan wafat, gantinya Sayyidina Hussein Hussein wafat Ali Zainabidin, Muhammad Bakir Jaafar Sadik, Musa Al-Kadhim Ali Ridho, Muhammad Al-Hadi Ali Al-Jawad Hasan Askari, dan yang ke-12 Imam Mahdi Al-Muntadhar yang sejak umur 6 tahun menghilang di sebuah gua di Gunung Rodwa kota Samirro, Irak yang sampai sekarang masih hidup selalu memberikan wangsit kepada Ayatullah Al-Uzma dan nanti akan muncul ketika akan melawan Dajjal percaya silahkan gak apa-apa seorang Syia kayak gitu dan ini bedanya kita dengan Syia tapi ini beda terus diusir gitu kalau yang sampang ini jangan baru di bareng-bareng beda-beda dikit gak apa-apa beda dikit terus dari kebumen diusir gitu semua saudara kita semua teman kita semua umat Islam semuanya beda-beda dikit jadi kalau menurut Syia ukuran kebenaran setelah Rasulullah figur-figur pribadi-pribadi sampai 12 ada yang sampai 7 pun itu sirincinya yang penting sampai 12 sehingga untuk memperkuat keyakinannya mereka mereka ciptakan mitos di sekeliling para figur para individu ini semua dikeliling dengan mitos yang sangat luar biasa kalau Sayyidina Ali oke Sayyidina Hasan oke Sayyidina Hussein oke kesini kadang mitosnya itu berlebihan gitu loh itu karena untuk membuktikan bahwa mereka itu sahibul hak antara lain mereka punya keyakinan Ismatul A'imah para imam tadi maksum yang rolas ini buatan hati salah pun maksum koyo nabi dan ikan terlain mitos yang dibangun oleh Pak Orang Syia ayuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah dilanjutkan acara berikutnya ma'idhu hasana yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Syiroj MA Ketua Umum PBNU dari Jakarta kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Wa Maulana Wa Syafi'ina Wa Habibina Muhammad Rasulullah Wa Ala Alihi Wa Sohabatihi Wa Man Tabi'a Sunnatahu Wa Jamaatah Min Yawmina Al-Sayyid Al-Habib Profesor Doktor Al-Aqil Al-Munawwar Al-Aqil Hussein Al-Munawwar Atolallahu Baqo'ah Panjang Umur Fisihatin Da'imah Syihat Al-Afiyat Sayyid Al-Habib Hamzah dari Purwokerto Kalau enggak salah Mbah Kiayi Zenuddin Akhil Mukhtaram Sahih Bilma'ad Ru'i Shuryah Nantuduna Ulama Kubumen Kiayi Wahib Mahfud dan Kiayi Yazid Caleg DPR RI PKB Ini orang jadi diawas Al-Mukarom Kiayi Bah Kiayi Sodik dari Benda Bumiayu Wa Auladuh Gus Habib Gus Labib Para tamu undangan Para bupati yang saya hormati Ini bupatinya konglomerat Pak Gil Sebenarnya Jadi bupati hanya hiburan Semua fasilitas kemudahan ya gaji lah dari jabatannya untuk rakyat semua karena beliau sendiri sudah cukup lebih dari cukup daripada gaji yang beliau terima Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi Wa Jumalai Abnai Wa Banati Ayu Al-Hudur Ketika Rasulullah masih hidup S.A.W Maka Standar Kebenaran Sohibul Hak Sohibu Kalimatil Hak Adalah Figur Beliau Satu orang itu Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Dengan Kur'annya Dengan Sunnah 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 itu Ada Tiga macam Dan yang banyak sekali Tidak ngerti Yang nomor tiga Pertama Sunnah Qawliyah Perkataan Sabda Rasulullah Baik Perintahnya Larangannya Himbowannya Ajakannya Contohnya banyak Tidak usah Dicontohkan Yang kedua Sunnah Fi'liyah Perlakunya Laku lampaipun Sikapnya Yang ketiga Ini yang banyak Tidak tahu Yang tadi kata Said Agil Tadi Teman-teman kita Kalau saya Tidak ngomong Teman-teman Ya yang jenggot-jenggot Itu biasanya Yang pakai Gamis Pakian Arab Cekak Jidatnya Hitam Jenggotnya Dowo Niru Ittiba'an Li Sunnati Rasul Eh Pak Mas Kang Senganggo Pakian Ngonok Ya bukan Hanya Rasulullah Abu Bakar Umar Saja Abu Jahal Abu Lahab Juga begitu Pakiannya Pada Sorban Jenggotnya Dowo Gamis Nah bedanya Ada bedanya Seng beda Akan Said Abu Bakar Said Umar Betul Rasulullah Keduran Kalau Abu Jahal Abu Lahab Nek Said Abu Bakar Umar Lampara Sohabat Pakianya Gamis Sorban Jenggotnya Panjang Selalu Tersenyum Mukanya Ramah Mukanya Nah Abu Jahal Abu Lahab Gamis Sorban Jenggotnya Dowo Sangar Mukanya Jadi Sorban Sorban Jenggoten Mukanya Sangar Ngewo Pentung Ittibaan Di Abijal Gampang Ukuran Gampang Menai Menai Sayyid Agil Rodo Halus Bahasanya Menekul Kan Cirebon Mere Soal Bodo Karakub Bumen Menekul Ketika Rasulullah Wafat Raja'un A'idun Ilar Rafiqil A'la Kembali Ke Allah Ukuran Kebenaran Iki Sopo Kalimatul Hak Yang Punya Siapa Ini Yang Jadi Standar Al-Hak Siapa The Honor Of The Truth Itu Siapa Setelah Rasulullah Wafat Kalimatul Hak Ashabul Hak Sawtul Hak Jamaatul Sohabah Kabih Sohabat Mewakili Kebenaran Standar Kebenaran Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Sayyidina Hasan Hussain Sa'id Sa'id Tolha Zuber Abdulham Bin Auf Amir Bin Jarrah Semua Sohabah Bi Ayyihim Iqtadaytum Iqtadaytum Semua Membawa Kebenaran Nah Ini Bedanya Kita Dengan Syiah Bedanya Kita Dengan Syiah Menawi Syiah Pembawa Kebenaran Rasulullah Setelah Rasulullah Wafat Pemegang Kalimatul Hak Satu orang Enggak Banyak Enggak Satu orang Sayyidina Ali Mawon Tok Lian Jadi Gawai Ukuran Kebenaran Sayyidina Ali Wafat Gantina Syijim Sayyidina Hassan Sayyidina Hassan Wafat Gantina Sayyidina Hussain Hussain Wafat Ali Zana Abidin Muhammad Bakir Ja'far Sadik Musa Al-Kadhim Ali Rido Muhammad Al-Hadi Ali Al-Jawad Hassan Askari Dan yang ke-12 Imam Mahdi Al-Muntazor Yang Sejak umur 6 tahun Menghilang Di sebuah Gua Di gunung Rodwa Kota Samirro Irak Yang sampai sekarang Masih hidup Selalu memberikan Wangsit Kepada Ayatullah Al-Uzma Dan nanti Akan muncul Ketika akan Melawan Dajjal Percaya Silahkan Enggak Gapapa Seorang Syia Kayak Gitu Dan ini Beda Kita Dengan Syia Tapi Beda Terus Diusir Kayak Sampang Jangan Beda 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 Dikit Gak Beda Dikit Terus Dari Kubumen Diusir Semua Saudara Kita Semua Teman Kita Semua Umat Islam Beda Dikit Jadi Kalau Menurut Syia Ukuran Kebenaran Setelah Rasulullah Figur Figur Pribadi Pribadi Sampai Dua Belas Ada yang Sampai Tujuh Pun Itu Sampai Dua Belas Sehingga Untuk Memperkuat Keyakinannya Mereka Ciptakan Mitos Di Sekeliling Para Figur Para Individu Semua Dikeliling Dengan Mitos Yang Sangat Luar Biasa Kalau Sayyidina Ali Oke Sayyidina Hasan Oke Sayyidina Hussein Oke Kesini Kadang Mitosnya Berlebihan Itu Karena Untuk Membuktikan Bahwa Mereka Itu Sahib Al-Hak Antara Lain Mereka Punya Keyakinan Ismatul A'imah Para Imam Tadi Maksum Yang Rolas Maksum Koyo Nabi Antara Lain Mitos Yang Dibangun Oleh Pak Orang Syia Jadi Kita Kita Ahli Sunnah Wal Jamaah Mewarisi Kebenaran Sunnatul Rasul Kauliyah Fi'aliyah Takririyah Dan Kita Ini Mengikuti Ashabul Hak Yaitu Jamaah Atus Sahab Contoh Sunnah Sing Nomerteluh Sing Takririyah Apa Kanjeng Nabi Botan Naten Ndikan Kanjeng Nabi Tidak Pernah Mengatakan Bersabda Kanjeng Nabi Botan Naten Nelampai Tapi Ono Wong Lian Ono Wong Lio Ngelakoni Dibenarkan Nah Pembenaran Dari Rasulullah Ini Menjadi Sunnah Takririyah Nopo Contoh Sohabat Bilal Bin Robah Bar Wudu Sesampun Wudu Sholat Dua Rokaat Kanjeng Nabi Kanjeng Tidak Lampai Ini Malah Tanglet Malah Sholat Opo Bilal Sholat Bak Dia Wudu Bener 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 Nah Sholat Sunnah Tes Wudu Ini Jadi Sunnah Nopo Bid'ah Padahal Tapi Kanjeng Nabi Bener Raken Contoh Contoh Malih Wah Sampun Cukup Contoh 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 Dari Sheikh Atau Syed Agilal Munawar Tadi Banyak Dengan Jenengan Otak Siap Orang Rimona Onowong Penyair Jenenge Kaab Bin Zuhair Bin Abi Salma Kakak Jenenge Bujair Bujair Sudah Masuk Islam Si Kaab Bikin Sihir Mencacimakin Nabi Muhammad Ditujukan Kepada Kakaknya Itu Alak Abligo Anni Bujairan Risalatan Fahallaka Fima Kult Waihaka Hallaka Wakholafta Asbab Alhuda Wattaba Alak 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 Sakoka Bihal Ma'mun Kaksan Ruiyatan dan seterusnya sampaikan pada bujer kakak saya dia itu sering ketemu kalau Muhammad minum arak diminum arak diminum khomer oleh Muhammad akhir mabok bareng sehingga dia keluar dari agama ayah dan ibunya keluar dari agama nenek moyang keluar dari yang benar mengikuti agamanya Muhammad yang salah itu nah akhirnya kanjeng nabi mirang wadulan laporan sohabat bodo lapor soalnya apa sehingga syair zaman kaya koran media masa syair itu buka cilik apal uang pasal-pasal dhalan-dhali wapal syair ini jadi ini lagi mengangkat uang yang bodoh apal yang siirnya menjatuhkan orang yang bodoh di apal kalau di apal lagi tiang ini menghina nabi Muhammad apal kamu buka cilik ini diminggu dimingungi arak oleh al-makmun itu Muhammad al-makmun maksudnya akhirnya sohabat minta izin pada Rasulullah ya Rasulullah izinkan kami akan mencarinya mencari si Kaab kalau ketemu tak sembelih biasanya kanji nabi sabar biasanya entah kali ini kok jawabnya yowis biasanya ojo kali ini jawabnya yowis akhirnya isu berita tersebar bahwa Kaab lagi dicari oleh anak buahnya Muhammad kalau ketemu dah pokoknya hancur penggal kepalanya cacak-cacak ketemu sui-sui lama-lama ketakutan si Kaab itu tugi dateng masjid Madinah pas Rasulullah sholat fajar sholat subuh saat durungnya kepanggil Rasulullah jaluk tulung dengan kenalan lawas setiap naubakar umar kenal lawas jaman jahiliyah jaluk diantar botur-bantur ini Rasulullah pokoknya marah banget sama kamu kalau seandainya Rasulullah tidak begitu marah saya mau nganter ini kok luar biasa marahnya saya gak mau nganter takut saya dah sana sendiri aja akhirnya terpaksa menghadap dia tutup mukanya dengan sorban yang merah itu sorban yang merah gak ada yang pakai ya yang dari Saudi yang merah itu Muhammad saya dengar kamu dicacimaki oleh penyair Kaab bin Zuhair saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya DPO lah ya kalau sudah ketemu mau dibunuh kamu izinkan mereka membunuh iya kalau dia kesini minta maaf dimaafkan gak Muhammad saya maafkan kalau dia masuk Islam dipercaya gak diterima gak dipercaya gak Islamnya saya percaya dibuka tutup mukanya mengatakan banat su'ad faqal bilyawm matbool mutayyam ithruha lam yufda makbool tas'al wushat janabaiha waqiluhumu innaka yabna abis al-mala maktool waqal waqal ma'al 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati insya diundang mana buatan kapok nih senajan tipis tapi sohah maknanya kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu keluar bercampur darah apakah karena engkau rindu kangen pada pacarmu yang ada di desa Zisalam atau karena engkau teringat suatu hari siang berangin bertiup di desa Kaldimah atau engkau teringat di malam gelap kulita berkilat di desa Idom kenapa hatimu resah kenapa enggak bisa tidur kedua matamu kenapa enggak enak makan resah pasti kamu sedang mabok cinta pasti kamu lagi kasmaran jawabnya na'am benar iya saya sedang mabok cinta saya sedang tergila-gila saya sedang kasmaran sampai rasa rinduku menjadi penyakit tapi kalau anda tahu kalau kamu tahu siapa yang sedang saya mabokin saya kangeni pasti kamu tidak menyalahkan memaklumilah siapa yang sedang kamu mabokin yang sedang kamu kangeni sama enggak enak makan enggak enak tidur menangis bercampur darah air matanya siapa yang sedang ku rindukan yang sedang ku kangeni sampai aku selalu menangis sampai bercampur darah tidak enak makan enggak enak tidur adalah muhammad seyidul kewnein wathakolay niwal fariqain min urubin wamin ajami nabiyyuna alamirun nahi falah ahadu abar fi qawli la min hu wala na'am huwa walhabibul ladhi da'a ilallah fal mustamsiquna bihi mustamsiquna bihablin wairi munfasim faq nabiyina fi khulqin wa fi khuluki falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kuluhum min rasul ilahi multamis yang saya rindukan yang saya kangeni adalah sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam aku pengen ketemu banget suara sabar kangen banget rindu sekali sampai aku nangis bila perlu sekarang aku mati cepat pengen ketemu muhammad sayyidu alamil mulki wa alamil malakut muhammad sayyidu insi wal jin sayyidu arab wal ajam sayyidu al-kawni wal wujud dialah nabi kita yang selalu kuharapkan syafaatnya muhammad bin abdullah bin abdul mutalib bin hashim bin abdu manaf bin kusay bin kilab bin murah bin kaab bin lu'ay bin galib bin fihr bin malik bin nadar bin kinanah bin khuzaimah bin mudrikah bin ilyas bin mudar bin nizar bin ma'ad bin adnan bin ad bin udad bin hamaysa' bin salaman bin banat bin haml bin qidra bin ismail bin ibrahim bin azar bin tarah bin nakhur bin syaruh bin arhu bin falig bin abir bin arfakshad bin sam bin nuh bin lamak bin matushalikh bin idris bin akhnuh bin ilyarid bin mihlayil bin qinan bin anush bin syith bin adam alaihissalam jadi nenek moyangnya rasulullah sallallahu 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 jelas 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 jenengan isora nyebutakan 10 tiang mawan nenek moyangin jenengan sakit sakit 10 10 jenengan bin sopo bin sopo 10 sakit gak jelas turunan sopo orang jelas gak jelas turunan ini kanji nabi jelas semua itu orang baik baik semua orang baik semua tidak ada yang hasil berzinaan punya surat nikah dari kawu'ah semua itu semua itu nikah tidak ada yang berbuat zina nenek moyang rosulullah gak ada yang berbuat zina persih semua hafizhal ilah alhamdulillah Allah menjaga leluhur nenek moyang rosulullah s.w.tidak ada yang berbuat zina taruh kusifah tidak ada yang berzina tadi yang saya sebut namanya itu dari nabi adam min adamin sampai bapak dan ibunya orang baik baik semua kenapa kenapa dijaga betul itu kenapa kenapa karena dari nabi adam sampai ayah dan ibunya membawa amanat amanat nopo amanat nur muhammad s.w.tidak jadi sejak nabi adam pun ngowo sampun betul nur kanjeng nabi terus terus temurun 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 pas sampai syekh abdul muttalib bapak mba ini cemerlang terang benerang kayak bulan purnama terus pindah bapak syekh abdullah terang benerang lahir lahir nabi muhammad s.w.tidak saratun saran nurun nubuwati fi asariri hurarimul bahiyyah wabadar badruhu fi jabini jaddihi abdul muttalibi wabnihi abdillah atirillahumma qur allahumma salli was jadi jadi ngalem ngalem kanjeng nabi nyanjung nyanjung kanjeng nabi sunnah nopo bid'ah seng banter jawab sunnah nopo bid'ah sunnah takri riyah goblok pak pak gilmoor tadi alus bahasanya teman itu kurang kurang objektif bahasanya alus terang goblok ke teman pun gampang ini orang terimu ketemu aku syafaat syafaat bid'ah jaluk tulung karokan jenabi bid'ah dolalah finnar suatu ketika kulung nganggu dalil ne pagi mulari ke jurusannya memang tafsir hadis juru apal quran apal hadis nekul jadi buktinya buktinya dari nganggu akal mohon nganggu bukti sejarah kata apal hadis nekul kata apal hadis kecamatan misalnya gampang kabupaten jenenge suku mudor suku apa sesemudor ni kuabih mencacimaki kanjir nabi muhammad orang gila muhammad orang waras semua orang gendeng suka ngerancam apa ngerancam apa ngerancam ngacau ngomong ngacau ngomong ini mengigau suhammad benar segampang adalah akhirnya kanjir nabi nyupatani melaknati Allahumma ja'al sinihim kesini Yusuf ya Allah setop jangan dikasih hujan suku mudor seperti engkau telah menyetop hujan kaumnya nabi yusuf zaman pitung tahun zaman nabi yusuf peceklik pitung tahun orang pangan jadikan suku mudor seperti kaum nabi yusuf betul pak pitung tahun kecamatan mudor orang udang orang orang jagung orang orang beras pangan gak ada krisis pangan Terpaksa datang Datang ke Madinah Serombongan Dipimpin oleh ketuanya Namanya Labid bin Robi'ah Siapa? Assalamualaikum Muhammad Waalaikumsalam Siapa kamu? Saya Labid bin Robi'ah Dari mana? Min Mudar Biasanya nyaji maki Ada apa kamu datang ke sini? Jawab ya Ada apa kamu datang ke sini? Wahai suku mudor Labid Ada apa? Jawabnya Labid Ataynaka ya khayral bariyati kulliha Litarhamana mimma laqina minal azli Ataynaka nashkuhita tanjalla amruha Lisab'i sinini wakifina ala mahli Ataynaka wal'adra utudmi lithatuhha Waqad dhahalat umus sobiyi anittifli Wa'alqo bikafayhi shuja'u istikanaatan Minal ju'i sumtan ma yumiru wa ma yuhli Wala shay'a mima yakulun nasu indana Sewa alhanzolil al-amiyy wal'ilhizil fasli Fa'antali dinina wa'antali dunyana Tu'amalu lid dunya wal'il akhuri fasli Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun Tuzahzihu anna wa syafa'atu fil ahli Ada apa kamu datang ke sini? Suku mudor Jawabnya Ataynaka litarhamana Kami datang kepadamu Muhammad Wa'is orang paling baik di atas bumi Ngalem saiki ngalem saiki Yahweh roh bariyah saiki Ngalem Agar kamu Supoyo panjenengan Memberi rahmat kepada kami Ini orang minta rahmat pada kanjeng Nabi Kalau salah pasti dilarang Kalau salah pasti di Tapi jelas bunyinya Litarhamana Agar engkau Merahmati kami Memberi rahmat pada kami Ataynaka nashkuh hita tanjalla Amr alisab izinin Kami datang kepadamu Mengadu Tujuh tahun gak ada gandum Gadis-gadis pecah bibirnya Karena tidak minum Ibu-ibu yang sedang Menyusui anak Ditinggal karena tidak keluar air susunya Yang kogok perkasa Banser pagar musa Sekarang lemah lumulai Karena kelaparan Persis Banser kebumen Tidak ada yang bisa kami makan Siwal handhol Kecuali rumput Rumput handhol Yang kami makan Tidak ada jagung Tidak ada gandum Tidak ada beras Tidak ada apa-apa Ya Allah Turunkan hujan untuk suku mudor Hujan bawa rahmat dan rezeki Jangan hujan bawa malapetaka dan banjir Mereka belum pulang Disana sudah hujan Jadi Tawasul datangkan Jeng Nabi ini Kusunah Nopo Biga Jendenge sunah Takriria Bukan Tolol Ada yang tanya pada saya Kan saya Baca cerita itu dari mana sih Dari buku Tareh Saya bilang Dari kitab Tareh Sejarah Saya baca kitab Tareh Tidak ada tuh Saya tanya Kitab Tareh yang kamu baca apa Khulasotu Nuril Yakin Yang 45 halaman itu Yang gak ada goblok Kalau mau tahu cerita seperti ini Dan lain-lainnya Baca Al-Kamil Fitariq Lil'imam Ibnil Athir Telulas Jilid Tarikh Ibn Khaldun 14 Jilid Tarikhul Umami Wal Muluk Labi Ja'far Ibn Jari At-Tabari 10 Jilid Tarikhul Hadul Al-Islamiyah Doktor Ahmad Salabi 9 Jilid Orang bacanya cuma Hulasotu Sombongnya Masya Allah Maklum S.A.G Sarjana Alam Siapa yang harus kita pegang Standar Al-Hak itu siapa Sahabat pun Buat nonton Buat nonton Sahabat Apa terus Ceklan kuki Apa kebenaran ini Nah Al-Quran Ngedika akan Surat apa Ayat Pira Gue boleh ada dewe Kayak enakkan banget Tunjukkan suratnya Nomor ayat Dihartikan Kayak enakkan banget Gue boleh ada dewe Pasti ada di Al-Quran Apa artinya Apa artinya Gampang ini terjemah Bebasnya Ngetan pun Nek pengen bener Standar kebenaran Yaitu ilmu Pengetahuan Orang-orang yang berilmulah Itu yang memegang Kebenaran Standar kebenaran Kalimatul Hak Siratul Hak Sawatul Hak Adalah il Kanji Nabi pun Betul-Wonten Wahyu Sambun-Betul-Wonten Murid langsung Sangking kanji Nabi Poro sahabat Wisoraono Ilmu Yang menjadi standar kebenaran Supaya benar Harus berilmu Contoh Quran Yang dipun turunakan Zaman Rasulullah Lajeng dipun tulis Kalih para penulis Kanji Nabi Mungkin saya nulis Saya nulis Zaid bin Thabit Ubay bin Kaab Abdul bin Nasud Dan sana-sana sipun Tulisannya Dering sempurna Titik Mau ngetan-ngetan Ini ngetan percaya Dolanteng PBNU Kulo gadah Kulo gadah Potokopi Kur'an Zaman kanji Nabi Kulo gadah Potokopinya Dapat dari Turki Dari Masjid Sulaimaninya Kulo ma'wan Botan sakit moco Pemanah sampeyan Modelnya potongan Potongan yang jenengan Dengan Supaya supaya benar maka ada ulama bukan sohabat ulama yang menyempurnakan tulisan Arab bikin titik tanda titik namanya tahun 62 hijriah siapa namanya tahun masih salah maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi bikin shakal fathah domah kasroh fathaten domaten kasroten syiddah sukun siapa yang bikin wafatnya tahun 185 hijriah ngundang muridnya jenisnya kois kois aku tak mau cek Quran ya kamu lihat mulut saya buka buka bukanya bahasa fataha coret yang durgaris fatah ini sampai 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 terlambat 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 mencucu ibu mencucu itu jenisnya domah domah itu mencucu domah itu tandanya wawu cili ini awak mendulau aku mau cek Quran bibirku pecah kasaro pecah sorat sorat berat hurupe berarti shiddah gigi tiga ini ngawis nama ini khulil bin ahmad al farohidi wis ono titik wis ono harokat orang kebumen moco Quran masih in allah awasing ngalim nanya nama saya kayak sanggit ngakil bisa gak berubah 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 cilacap majendang purbalingga baca negara kebumen cerbon 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 selong ngalaihi wassalam kiai sanggit ngakil halah sing benerah ya iqia jeneng apa metune suara keluarnya suara dari tenggorokan salah makhroj makhroj ada ulama nama ini Abu Ubaid Qasim bin salam wafat tahun 224 hijriah bikin ilmu tajwid di tilawat qur'an idhar idhah 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 ikhfa ikhlam kolkola madlazim majaiz dan seterusnya ikhlas 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 duduk kanjing nabi duduk sahabat Abu Bakar Umar sahanis sahabat Abu Bakar Umar alam alif lamim tapi karena ibu tajwid bilangnya jangan gitu bacanya ini yang ini kalau yang lainnya alam alam nashroh monggo alif lam mim madlazim kilmi mushaqol gue sih ngomong ngatain dulu ulama kan jidabi buatan nanti 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 madlazim harfi mushaqol buatan nanti nanti jadi ilmu tajwid sain apa yang lain tapi bid'ah bid'ah hayo melok bid'ah tapi mau cokorannya bener oleh ganjaran apa orang anggota mau cokorannya berantakan rokok bisa pokoknya yang tidak dilakukan orang semua bid'ah maka bid'ah itu sesat yang sesat rokok hehehe stop panjenengan ceramahnya khutbahnya pakai bahasa indonesia panjenengan ceramahnya pakai bahasa kanjin nabi apa nanti bahasa indonesia jenengan bid'ah nomor nomor satu sampai ini bahkan rokoknya awak ngarep dewe ngomong orang dilakon kanjin nabi bid'ah tapi d.e khutbahnya nanti bahasa kanjin nabi nanti bid'ah khutbah nanti 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 bid'ah panjenengan turun khutbah bansor mana bansor berani gak menurunkan orang kayak gitu kalau gak berani sunat lagi aja salah salah Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah salah benernya yang benar artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik war Rasulullah salah lahirlah ilmu nahu ilmu nahu pertama idenya Abu Asyid Ali atas perintah Sayyid Ali tapi sempurnya nanti Imam Sibawe pada akhir abad pertama banyak hadis palsu banyak hadis gaweng-gawenan maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah manggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi tolong bikin ilmu yang untuk metode menseleksi hadis insyaallah seminggu beres namina ilmu mustalahul hadis ilmu apa namanya singgawes apa Syihabuddin Roma Hurmuzi tahun piro atas perintah siapa kita harus kenal Gusti Allah sini dikenal apanya sosoknya bentuknya rupanya dedege ora kita kudu kenalkan Rupanya sifat sifatnya lahirlah ilmu yang membahas sifat Allah ilmul kalam pertama idenya wasil bin Atok nanti disempurnakan oleh Imam Abdul Hassan Ali Al-Ash'ari ya Allah cerita ilmu panjang banget ada gubernur Asia Tengah gubernur Afghanistan dan sekitarnya namanya Abdul Rahman Al-Mahdi kirim surat datang Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Shafi'i bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib lahir tahun 150 wafat tahun 204 di Hijriah jadi usianya Shafi'i itu 54 tahun usianya belum pemutian belum ya belum pemutian ya belum ya 54 tahun ini jenisnya usianya pendek tapi jembar ini kebumen orang-orang usianya dua tapi sempit lumayan suara satu itu pilih nantilah lumayan untuk milik Pak Yazid Imam Shafi'i membaca surat eh kisinya surat begini Syekh saya ingin paham agama Islam yang sempurna lah saya kok bingung kalau baca Quran baca hadis gimana caranya Imam Shafi'i lah jeng manggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi Robi' ini surat si gubernur takon pia caranya memahami agama Islam yang sempurna yang benar yang komplit ayuh naktub ar-risalah ayuh nulis risalah surat maksudnya ini Imam Shafi'i ngendikan dikte imla Robi' nulis akhirnya risalahnya Imam Shafi'i berjumlah 300 halaman muga-muga ada kiai kebumen gabel surat 100 halaman 300 halaman isinya singkat mawan singkat mawan pak gubernur kalau bapak ingin paham Islam maka bapak harus paham bayan ilahi penjelasan dari Allah Quran tapi Quran ayat Quran tidak satu tipe macam-macam ada ayat muhkamah ada ayat mutasyabihah ada ayat mutlak absolut ada ayat muqayyad ada ayat general ada ayat khas spesial ada ayat maknanya hakiki realistis ada ayat maknanya majazi metaforis ada ayat yang nasih mendelit menghapus ada ayat yang mansuh didelit kalau sudah paham Quran seperti macam itu terangkan contoh-contoh terangkan satu-satu pengen pengen ngerti pengen ngerti gak ngaji dewe maksud aku ngangkain orang orang yang sampai ngeliti Quran paham Quran masih durung paham Islam sing komplit pindah pada yang kedua bayan nabawi penjelasan dari kanjeng nabi Muhammad apa namanya hadith tapi hadith buatan satu model buatan satu macam ada mutawatir hadith yang diriwatkan oleh umat dari umat yang tidak mungkin salah dan bohong ada lafdhan ada maknan kalau sudah mutawatir ada hadith masyur terkenal ada hadith aziz yang mulia yang baik yang bernilai yang terakhir hadith ahad hadith yang rawinya individu kalau sudah Quran hadith wis dipahami masih durung paham agama Islam pun Quran pun hadith pun kata syafi'i ini maka pindah pada bayan akli apa akal dinggo akal dinggo akal ulama lah akal ulama ulama kumpul musyawar diskusi berdebat kemudian mengeluarkan hukum namanya ijma' konsensus ada kauli ada sukuti kalau ulama yang sporadis buat pertemuan ulama jawa barat ulama surabaya ulama madura ulama kalimantan mengeluarkan akalnya menganalisis hukum dan mempunyai pendapat tanpa pertemuan namanya kias analogi itu namanya bayan akli contoh nah ini cepat contoh kur'an bola bali akimus sholah akimus sholah akimus sholah wajib sholat wajib sholat wajib sholat neora sholat roko sakor gampang akir sholat wailun gampang akir sholat itu wailun pemana ora sholat tapi kur'an boten jelasakan sholat yang wajib ping piro boten ngonten di kur'an namanya sholat jenengnya sholat diopo ora ono di kur'an roko ati piro waktu ini kapan boten ngonten wonten tentang hadith sholat yang wajib lima kali sehari semalam namanya duhur asan maghrib isya fajar roko atnya diterangkan waktunya diterangkan tapi hadith boten jelasakan apa saja yang harus kita penuhi ketika kita akan sholat namanya syarat syarat sholat muslim baleg akil bersih dari hadas sawir hadas kabir suci badan pakaian dan tempat masuk waktu dan seterusnya rukun sholat 14 arkan sholat ar-ba'ata ashar an-niyah taburid ul-ikhram an-niyah al-qiyamun mislato'a keratuh fatiha tufihi taburid ul-ikhram niyat ngadeg bagi yang mampu maca fatiha ketiga ngadeg rukun namanya 14 hadis mau tenjelas terus dari mana itu dari mana itu kita tahu caranya sholat seperti itu dari mana dari mana ijma'ul ulama nama niyono wong hurung tau sholat terus pengen sholat ojo ojo njelok namasjid ojo njelok wong namu sholat buka quran hadis niyiso potong leher saya niyiso sholat kalau hanya baca quran dan hadis saja ono wong lungo haji tinggal di hotel zam-zam yang ada jamnya itu yang paling mahal yang paling dekat dengan masjid begitu mau dibawa ke Arofah minamuzdalifah dia gak ikut kiai gak ikut pembimbing gak ikut bawa manasik enggak quran hadis dibuka bukhori dibuka quran dari hotel ini ke Arofah ke utara apa ke timur ya berapa kilo kira-kira naik mobil berapa jam jalan kaki berapa jam kira-kira ketemu kesasar bagdad malah orang kebumin setelah kaya selamat yang masih ngolong terus Arofah dari hotel itu kemana masih ngolong terus ya Allah ini pengen cepat untuk Arofah muzdalifah meluwa wakaya pemimpin pembimbing ustad sheikh mutawif ini orang gelam yang orang wacaran manasik manasik makanya fakih karangan ulama caranya haji ini orang Quran hadis potong leher saya kalau bisa haji paham nah pun orang ngomong saya tidak usah bermadhab cukup Quran dan hadis sebentar 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 mas hadis yang saya pegang itu rawinya siapa oh yang paling top siapa Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Imam Bukhari itu muridnya Shafi'i goblok ada hadis lagi saya pegang Imam Turmudi Imam Turmudi itu muridnya Imam Ishaq Rohawih Ishaq bin Rohawih muridnya Shafi'i hadis riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal apa mana Imam Hanbal muridnya Shafi'i juga PBNU menerbitkan menerbitkan lembaran silsilah sanat dari Imam Shafi'i sampai ke Hashim Ash'ari dan dari Imam Shafi'i sampai ke Rasulullah satu lembar 20 ribu pengennya duit terus jenengkan pesen pintar makanya kalau kirim rumpulew sudah ditasih kali Mbah Sahal jadi silsilah sanat ilmiah Imam Shafi'i sampai ke Hashim Ash'ari dan Imam Shafi'i sampai ke Rasulullah Rasulullah dari Jibril dari Gusti Allah dari Kihashim Ash'ari sampai Gusti Allah Jamin Ahli sunnah wal jamaah semenjak dulu sampai sekarang selalu menjadi penyelamat umat ketika umat Islam perpecah belah menjadi partai-partai politik Syiah Qawarid Jabariyah Qodariyah Ngurji'ah Mu'tazilah muncul Imam Hasan Al-Basri Hasan Basri lahir tahun Selikur wafat tahun 110 ketika lahir disusuin oleh Ummu Salamah jandanya Rasulullah disusuin oleh Ummu Salamah Imam Hasan Basri itu pernah dihina oleh orang ala Hasan wajah sombong bapakmu ini tahanan perang memang bapak ini jenengnya Yasar jenengnya Pak Yasar orang majusi ditahan ditangkep digonang Madinah melebu Islam punya gadah putra Hasan wah kamu jangan sombong Hasan bapakmu itu rampasan perang tahanan perang apa kata Imam Hasan Basri jawabnya jangan menghina bapak saya bapak saya jelek-jelek bisa punya anak seperti saya saya belum tentu bisa punya anak seperti saya kiai mahfud Allah rahmuh luar biasa punya putra kiai wahib kiai yazid punya mantu luar biasa mantu-mantunya nyunsewu nyunsewu belum tentu kiai wahib dan kiai yazid punya anak seperti kiai wahib bapak saya udahlah contoh bapak saya bapak saya kiai kecil kiai ya tingkat kabupaten cirebon kiai akil namanya wafat tahun 90 punya anak lima ya lumayan semua lah lumayan pintar syora lah nomor satu ja'far ketua majusulama cirbon dan mengangku pesantren nomor tiga mustafa akil menantunya kiai maimun zubair pernah di meka dua setengah tahun sekarang menjadi salah satu katib pbnu nomor tiga ahsin namanya hanya karena cacat dari kecil punggungnya melengkung jadi buter mondok tapi walaupun buter mesantren ngaji kalau bapak tok saya nanti ngajarnya fatul korib amriti dan sana-sanasi pun yang terakhir namanya ni'am keluaran al azhar mesir S1 nomor kali pulau lumayan lah daripada sepi lumayan bapak bapak saya bisa punya anak lima seperti saya dan kakak saya dan adik saya belum tentu saya bisa punya anak seperti saya saya bisa anak seperti saya saja belum tentu ini baru saya dokter berduit dengan bank bermobil ayah saya sepeda ontel merokoknya ngelinting kawung kawung kuat tukung rokok saya situ bapak saya itu gak kuat tukung rokok gak kuat tukung sepeda motor sepeda ontel pernah nandur kacang hijau bosau ispanin di dol kanggu nyimpen duit di toko ke gelang nyimpennya begitu kan nabungnya orang dulu kan begitu bukan di bank eh dari toko sudah beli naik beca di tengah jalan belum sampai ke terminal sudah ada mobil yang nawar-nawarin ayo gumpol gumpol sangking seneng karena golek mobil waktu itu masih anggil kan loncat dari beca ketinggalan mas ketinggalan 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 nanti sebabnya apa? kelalen ini nanti ini beca seperti tidak terjadi apa-apa karena sudah yakin bukan rezekinya itu contoh kecil lah kayu kecil nandur cabai rawit arti panen arti tengok mau dipanen begitu dekat kelihatan tonggokidul namanya namanya Pak Masran lagi nyolong lagi nyolong cabai ini bapak saya tahu ada orang tang tonggokidul Pak Masran cepat-cepat balik lagi jangan sampai dia ketahuan ketahuan jangan sampai dia tahu bahwa ketahuan makanya punya anak kayak saya ini antara lain bapak saya kayak kecil tukang luru berkat mau coba berjanji apal-apalan ini mulih gue berkat belum ada amplop waktu itu belum berkat berkat itu multi gizi dagingnya ayamnya iwai tahu tempe buah-buahnya pisang satu rambutan satu salak satu jeruk satu multi gizi udah mongkua anaknya dundang sing limon limon lah dundang ayo berkat sadur dengan ayo kita syukuri di si alhamdulillah alladzi atamana warzaqona min huri hawlim minna walaku mangan bar mangan merayu maneh dolan maneh eh tak pikir-pikir anaknya di uang lumayan ini tipakah ini berkat belum tentu anak yang dikasih makan bonus proyek belum tentu anak yang dikasih makan gaji belum tentu anak yang dikasih makan makap anggaran ngerti orang makap anggaran orang ngerti orang ngerti ini bahasa jumur aku bahasa belum tentu anak yang dikasih makan KKN sapi korupsi korupsi kok sapi kampungan korupsi yang gede kalian 6,7 triliun hebat korupsi sapi kampungan korupsi daging sapi korupsi 6,7 triliun baru itu hebat tanpa golok jeneng pengen nyolong duit pengen pikiran ayo angin-angin saman aku ngumpul ke teman 10 gak mau golok siji-siji atau pestel siji ambil uangnya paling 5 miliar banknya paling nyimpen duitnya 5 miliar tapi siji pinter 6,7 triliun boten nganggogolok boten nodong boten pinten 6,7 sempur boten sepira koraru ambil potongan ini aku baru korupsi elit itu nah Imam Hasan Basri melihat masyarakat Islam yang berpecah belah karena partai politik maka Hasan Basri mengingatkan para umat Islam hai umat Islam Islam bukan hanya politik Islam bukan hanya tafir bid'ah akidah bukan hanya akidah laisal Islam akidah wa syari afa hasb walakin al-Islam dinul ilmi wa taqafah dinul adabi wa al-hadarah dinu tamad dinu al-insaniyah Islam bawa akhlak Islam bawa budaya Islam bawa culture Islam bawa teknologi sadar banyak orang sadar meninggalkan politik berkrumun dengan Imam Hasan Basri para tabi'in membangun ilmu pengetahuan penyelamat umat Islam Imam Hasan Basri berkembang sejarah umat Islam pecamaneh antara rasional kelompok jil liberal orang patah yang mengandalkan Al-Quran dan hadis orang mengandalkan yang menguji jatah kanjeng nabi bisa mecah wulan negara wulan undang pohon korma bisa melaku pohon korma orang percaya apa ini Islam jasa dan waruhan orang percaya ini itu ngimpi tapi ngimpinya kanjeng nabi itu benar ngimpi tapi ngimpinya kanjeng nabi itu benar kok ternamu butuh numpak burok ibu nganggorok terus ini kok jeninya kelompok Mu'tazilah ketika itu berkuasa Khalifah Ma'mun Mu'tasim Al-Watih tiga raja ini mendukung Mu'tazilah sing orang Mu'tazilah tangkap sing lawan tangkap kebugin Imam Ahmad bin Hambal Imam Hambali tangkap cambuk seratus kali di penjara seratus hari sampai sakit keluar dari penjara menjadi wafatnya menyebabkan wafatnya penjara itu kalau ulama kecil kata korban ini ulama yang gede ulama yang cili-cili bahasanya mushollah imam mushollah oke mati-mati ini orang dipaksa supaya Mu'tazilah bahaya banget ini umat islam dalam keadaan bahaya yang satu terlalu akliah terlalu rasional yang satu terlalu nasiyin hasyawiyin harfiin terlalu tektual udono nasih padahal podo salah ini kalau hanya salah satu salah semua itu akal saja salah nyekel nastok salah contoh nyekel nastok salah contohnya hadisnya pagi kalau kamu ingin pipis kodoil hajamu pipis buang air besar syarriku awhorribu menghadaplah ke barat atau ke timur ayo ceklin naskuin ayo pegang nas itu disini salah sampe yang malah malah sampe yang salah nyek pipis atau kodoil hajamu buang air besar kata hadis itu menghadaplah ke timur atau ke barat ayo kalau dilakoni di ceklin dohir salah ini bukan jenabi yang mendikan itu di madinah madinah ini luar mekah jadi yang dilarang itu madep ngidul atau madep ngalor yang ada madep ngulon atau madep ngetan ini di sini justru ngetan dan ngulon yang dilarang ngalor ngidul yang saya yang kiai ngajar murid santri tapi sana kiai wahib sana bucah-bucah ini nguyuh ini pipis yang juga madep kiblat haram oh ini ini suatu ketika ketangguhan kiai ini madep ngulon kiai ini pipis hulali apa madep ngulon santri ngong bayai katanya haram madep ngulon pipis wah awakmu gak ngerti sini madep ngulon dadaku ikut tak pelenggu akhirnya ngidul kiai gak kurang kalah gak kurang akal nah ketika umat islam konflik korbannya banyak yang menolak akal menolak takwil bunuh atau disiksa harus eh yang menolak iya iya yang hashiin yang nas mengkafir-kafirkan yang mutazila kafir yang ter ekstrimnya lahir muncul ulama penyelamat ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah nas dihormatin Quran dan hadis dihormati akal juga dipakai jangan disepelekan akal fi khidmatin nas fi khidmatin nakal al-aklu fi khidmatin nakal akal untuk memahami nakal nas imam abul hassan ali al-ash'ari wawne tadinya beliau 40 tahun menjadi tokoh mutazila saya wisat sadar ini salah salah keluar dari mutazila menikl madhab sendiri karangan-karangannya yang tadinya mutazila dibakar semua nulis anjaran mana nulis-nulis mana anjaran si madhab ahli sunnah makolatul islamiyyin al-ibana ar-risalah ila ahli tager al-luma' makanya gadamurid jenengnya abu abdullah al-bahili al-bahili gadamurid abu bakar al-baqillani kitabnya al-insauf al-tamhid al-abayan al-i'jaz bakillani gadamurid abdul malik imamil haramin al-juwaini kitabnya al-syamil latiful syarat al-arba'in ghiatul umam al-kafiyafil jadal lansana-sanipun memahamin gadamurid abu hamid muhammad al-guzali kitabnya al-wajiz al-wasid al-basid al-mustasfa al-manhul ma'yaru ilm mihaqin nadhur fil qiyas al-mukid minat dolal al-kistosil mustaqim tahafutil falasifah maqasidul falasifah apalagi min hajul abidin bidatul hidayah al-madlul huwari ahlih al-qasid da'at ta'iyah yang paling top ihya ulumid din imam huzali wafat gadamurid abdul karim syihir istani kitabnya al-milal wal-nihal musara'atul falasifah niha'atul ikdam ahli istani gadamurid muhammad bin umar fahrul rozi kitabnya mafatihul waifit tafsir 16 jilid 16 jilid dicetak secara lama ni dicetak secara sekarang 40 jilid barangkali ganti-ganti al-niyah ganti al-niyah biar kok rapet cita kan gadam kitab al-mahsul fi ilmil usul 5 jilid al-mabahitul masyriqiyah 2 jilid al-mah talibul aliyah 5 jilid dan seterusnya imam rozi gadamurid abdul din al-iji punya kitab al-mawakif disyarahin oleh abu'ali al-juljari menjadi 7 jilid al-iji gadamurid abdulillah al-sanusi gadamurid kitab al-akidatul kubro sanusi gadamurid ibrahim al-bayjuri kitabnya namanya jauhar tauhid bayjuri gadamurid ahmad dasuki kitabnya umul barohin dasuki gadamurid ahmad zaini dahlan kitabnya al-durur saniyah al-kawakibu duriyah dan lain-lain pun lah zaini dahlan gadamurid nawawi banten kitabnya syarah safinah syarah sulam tafsir munir dan lain-lainnya nahi banten gadamurid mahfud termas kitabnya manhadawin nador arsad banjarmasin sabiru mutadin kholil bangkalan abdul somat palembang nah mahfud termas gadamurid hashim 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 pulang dari mekah bikin nangdotil ulama wafat diganti oleh anaknya wahid hashim cerdas termasuk anggota PPKI panitia persiapan kemerin indonesia ketuanya sukarno sekretansi muhammad hatta agus salim kaharmu zakir wahid hashim muhammad yamin abhi kusno laymena maramis wahid hashim cerdas mati nambih umur telung puluh songo gua ada putra di atas cerdas sanduri cerdas abdulohman wahid gusdur sanduri cerdas semar buatan kecerdasan gusdur semar buatan ini ada tamu gus kalau gak ada problem gak ada muskil berat sangat gus masalah bisnis masalah keluarga bisa di atasnya orang ya sakit sih ya bisa dipikir dia waktu ada tamu mana gus kalau gak ada problem gak ada persoalan besar istri lari anak pegatan bisnis bangkrut pertanian gagal ngopongan gagal bisa di atasnya orang buatan sakit gusdur ya harusnya dipikir harusnya di atasnya ini aku namanya minallah wa ilallah wabilah namanya orang bucah nom gugah bucah nom kekar gugah rusong mecahi batu memecahkan batu 10 kali gak pecah 50 kali gak pecah 100 kali gak pecah putus asa rusak pecah buang palunya lunggu ngelamun orang kiai tua lewat apa nak ngelamun ini kiai watu kalau pun hantam pukul 100 kali buatan purun pecah coba saya yang mukul mana sih palunya kiai yang mukul 1 2 3 4 5 pecah si buca nom ini kaget kiai hebat kiai sakti kenapa dongannya kiai nah dudu karena sakti dudu hebat aku tapi tapi batu ini bisa pecah kalau dipukul 105 tadi kalau kamu mukul 5 kali pecah tapi kamu yang gak sabar ini dongnya gusru semua ini gusru dong gusru 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 mimpin 5 tahun jadi presiden diganti oleh al-mukarum kiai hasi muzadi 10 tahun diganti oleh jadi silsilah ahli silah jamaah dari imam ashari sampai kiai sahal tepung imam ashari yang kesana punya gurunya siapa abu ali al-jubai orang mutazilah karena beliau mutazilah abu ali al-jubai gurunya abu hashim al-jubai abu hashim abul hudel al-alaf gurunya abul hudel al-nazam al-nazam gurunya amr bin ubaid amr bin ubaid gurunya wasil bin ato wasil bin ato gurunya sayyidina muhammad bin sayyidina ali dari istri kedua sitifati mawafat sayyidina ali nikah malih dengan khawlah binti ja'far dari suku bani hanifah punya putra muhammad ketika sayyidina ali dibunuh dibunuh oleh abdu rahman bin muljam abdu rahman bin sing mati ini sayyidina ali nikah nikah orangnya ko imul lain so imun nahar hafidhul quran sing mejahi sayyidina ali itu abdu rahman bin muljam orangnya sabun wongi sabun malam tahajud sabun hari puasa apal quran jenggotnya panjang jidaten gamisnya setengah kaki persis persis nikah dari bani tamim dari bani tamim sama dengan muhammad bin abdu lahab juga dari bani tamim atamimi itu banyak orang khawli dari bani tamim janis yang dipatahin ini pagi itu mu'awiyah gubernur syam amr bin as gubernur mesir tapi yang berhasil cuma satu karena mu'awiyah dan amr bin as botan metu sholat subuh bu sholat subuh wena ngomah bu kawanan jadi sampean ngati-hati sing sholat subuh metu sing ngati-hati sing orang sholat subuh malah selamat sing orang metu malah selamat buktinya mu'awiyah orang beri as selamat sayyidina ali yang terbunuh Muhammad bin Hanafiah putro sayyidina ali dari istri kedua maka terkenal untuk membedakan sayyidina hussein dan hasen dan hussein maka binnya bin Hanafiah untuk membedakan ngaji dari mana ya dari bapaknya dong sayyidina ali ngaji dari mana ya dari mertuanya dong rasulullah sallallahu salam rasulullah dari marka jibri marka jibri dari gusti Allah masya Allah fakihnya sampean dari kiasi ma'asyari sampai gusti Allah akidahnya sampean NU dari kiasi ma'asyari dari kisahal sampai gusti Allah pun jaminan sorga pun alah besok wantan tiang kelompok orang masuk sorga tanpa diperiksa duduk sampean duduk duduk sampean duduk potongan sampean duduk kelas tinggi yang kedua yang kedua selesai 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 amalnya banyak dosanya juga banyak dihapus dosanya dihapus karena amalnya juga banyak masuk sorga yang ketiga model sampean model potongan potongan sampean dosanya dosanya agak gede gede amal soleh gaono kata malekat wah yang kali ini raka ini sudah gak bisa di SP3 gak bisa ini walaupun pengacaranya adnambuyung nasutiyon atau kaligis gak bisa ini udah harusnya raka ini gak mau kata orang kebumen gak mau saya masuk raka kenapa? karena kami cinta ulama pengikut ulama malekat ketawa ngaku cinta ulama amalnya orang podok orang ulama akhlaka orang podok orang ulama ibadah sama sekali orang orang mabok minum mana buktinya kamu cinta ulama? sebentar malekat saya punya bukti ambil sepat balik meneh kalender saya NU sangking saya cinta pada ulama saya setiap tahun beli kalendernya yang gambarnya ulama padahal gambarnya buatnya nyahwati fotoannya mbah hashim mbah waha mbah bisri apalagi gusdur keisahal nyahwati buatnya fotoannya tapi saking cintanya sebelum ulama itu selalu di perisak romalkot iya iya wongi itu kalendernya NU terus orang tau orang tau tuh kalender gambarnya cetari lunamaya inul gak pernah saking cintanya pada ulama sorga ini sebagian malaikat gak neraka gak sorga sampai voting pro kontra itu voting yang menang yang mengatakan yang berpendapat masuk sorga wasulutiyatuna dengan bukti kalender coba cepat cabang di sini cabang di sini dame kalendir berarti dame lah dame lah ini buat yang tidak kirim ini gue potokaro kiai gue bayar uang potokaro ontam untuk Arofan gue bayar jadi umroh haji potokaro ontam ya di Arofan di Minna, bayar ini umroh 10 real ini haji selawet real ini potokaro gue tau BBMU pengennya gratis imam Ash'adi berjasa menyelamatkan umat islam perkembangan islam berkembang lagi bentrok lagi umat islam antara fuqoha yang legal formal dengan sufiah sufiin, ulama itasawuf ilmil kulu ilmil batin, ilmil kasyaf bentrokaro ilmu dhawhir ilmu fiqhi, ilmu syari'at kata ilmu syari'at harus dipenuhi najis, harus tenangan dijaga ngadep ngulon, kiblatnya kudu benar harus baca qurannya, harus fasih sholat, tepat waktunya pakaian harus khusyuk yang kata sufi alas sholat, orang usaha pakaian bentrok antara sufi dan fuqoha bertengkar terus antara sufi dan fuqoha korbannya abul muhif hussein ibn mansur al-halaj yang digantung disalib oleh khalifah al-muqtadir billah atas perintah fonis hak hukum yang dikuatkan oleh imam ibn dawud al-zohiri anaknya dawud al-zohiri hakim memutuskan halat harus dibunuh kalau saya Siti Jenar itu loh penyelamat datang ahli sunnah al-jamaah siapa? imam abu hamid muhammad al-gozali imam ghozali mengatakan syariat saja al-zohiri saja masih gak ada artinya apa-apa masyakim fasik walaupun sholatnya bener puasnya mau ceku Al-Quran tapi hatinya membutuhkan ikhlas wakathirum minhum fasikun tapi hati itu ora sholat remiahkan syariat juga salah Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah di wadil muqtadz itu suruh melepas dua sendal kata imam huzali sendal ini maknanya sendal tenanan sendal dipakai tenanan lepasan kalau itu sangat kecil maknanya cuma itu juga sandal hawa nafsu ghodobiyah dan syahwatiyah dua-duanya maknanya gak boleh satu dimaknanya sendal ikut sendal al-lahir salah dimaknanya hawa nafsu ya salah jadi sendal dimaknanya dohir dan dimaknanya batin imam huzali menyelamatkan umat islam mentaufikkan antara ilmu dohir dan ilmu kulub ilmu batin pengen paham jawab pengen paham ngaji dewe satu lagi contohnya ahli ahli istimewa jamaah berperan besar di hashim as'ari ketika bangsa indonesia akan merdeka dibentuk pantai persiapan kemana indonesia umat islam macam-macam negara islam negara islam syarat islam kurang hadith ada yang tidak negara komunis sosialis nasionalis hashim as'ari tahun 36 muktamar NU di Banjarmasin padahal muktamar di Banjarmasin itu pakai sarung semua tidak ada pakai celana karena pakai celana itu niru Belanda tapi nyatanya bukan masalah niru Belanda pakai sarung itu demokratis memberikan gerak bebas luar dalam pragmatis gampang diudari gampang dinggo satu mana isis meriwing pulangnya kiai nganggok sarung anak ayah keh pintar kiai putra limolas sarung baru kayak sarung baru kayak sarung dua tiga pabupati pintar putra tiga selana coba nganggok sarung limolas pro las itu dari istri pertama istri kedua delapan barok sarung pakai pakaian kiai ini sepatunya bakyak ini singkatan dari al-bako wal-yakin jadi kiai nganggok bakyak itu artinya selalu bersama Allah dan selalu yakin kepada Allah sepatu beli reganet telung juta setengah patang juta mbu artinya apa mbu tapi bakyak artinya al-bako wal-yakin nganggok sarung asalnya syaraan melaksanakan syaraat islam orang kebumen gak bisa syaraan syarungan sarungan bajunya koko asalnya walibasut takwa dalikah khoir pakaian yang paling utama pakaian takwa ngomong takwa dulu orang kebumen gak gak iso angel koko kopiah aparnya kopiah ini kepala ini walaupun pinter walaupun alim walaupun kayak Pak Agil Munawar hafidh jangan ditonjolkan kepala ini disembunyikan sembunyikan itu apa kuf ya kopiah jadi orang yang tidak sombong salah terbit kayak Hashim Ash'ari pada muktamar NU36 Pak Bupati di Banjarmasin Kalimantan Selatan kiai 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 negara yang kita inginkan bukan darul islam bukan darul kufer bukan darul mus apa darusulah bukan darus salam negara yang damai semua yang ada di Nusantara ini saudara kita semua lintas agama lintas etnis suku budaya namanya Indonesia bukan negara islam bukan negara katolik bukan negara kristen bukan negara hindu buda bukan negara konghucu Indonesia sing ono islamnya katolik kristen buda hindu Indonesia namanya wes bukan negara jawa bukan negara madura bukan negara sunda dayak batak melayu bogis ambon bukan Indonesia sing nang jerone patangat suku lebih malah suku yang besar 30 yang besar kalau ditung semua lebih dari 400 Indonesia semua suku apa saja agamanya apa saja saudara kita sebangsa dan setanah air ini sedang menghentikan Mbah Hashim Asyari tahun 36 ini nonton film sangkia ini buatan buatan wah film sangkia ini cerita bahwa kata Kaya Wahid Hashim mengatakan ayah saya Kaya Hashim berpendapat antara islam hubbul ruhul islam dan ruhul waton hubbul waton tidak bertentangan bahkan saling memperkuat itu Kaya Hashim Asyari menghentikan film sangkia maka sampai ini ngali yang nonton sampai penjara mukanya juga hancur siksa ini itu kong solihin santri tubuhireng ini kaya babakan ciwaringin kaya solihin almarhum itu kaya kebumen babakan curuan curbuan nah ini mata ini breakjen malabi masang bom nangisara mobil ini jadi harun santri tubuhireng mata ini jendela malabi ke komandan nikah itu sampai meredak mobilnya mati sayang harun melayunya kurang aduh malah pengen nonton kaya apa hasilnya dikira merced apa harun pun mati jadinya harun pun mati syahid berjasa malabi malabi mati harun mati syahid santri tubuhireng nonton nonton film sangkiyai hadirin jadi juara film juara nasional nomor satu film sangkiyai itu Hashim Ash'ari dengan nahdudun ulama berjasa besar membangun mensinergikan mentaufikan mengharmoniskan antara ruhuddin dan ruhul watoninya ukhuwah islamiyah dan ukhuwah watoniyah mencintai agama dan mencintai tanah air artinya apa ketika kita berjuang agama dalam rangka membela tanah air ketika kita membela tanah air dalam rangka membela islam mengapakan jenabi hijrah tengkotayatrib membangun madinah membangun tanah air dari tanah air madinah beliau berjuang menyebabkan islam ke seluruh penjuru dunia seandainya tanpa tanah air gak mungkin kan jenabi bisa sukses berjuang mengapa yahudi berbondong-bondong dari seluruh dunia pengen kembali ke falestin sampai perang atau saniki orang beres-beres pengen punya tanah air karena tadinya diperantauan terus yahudi itu sejak zaman wafatnya nabi musa sampai kemarin itu kenapa quran masih dongeng fir'on masih dongeng fir'on padahal dongeng negatif karena bagaimanapun fir'on punya tanah air kenapa kita masih membaca sejarah majapahit sirwijaya pajajaran karena punya tanah air barang siapa tidak punya tanah air tidak punya bumi dia tidak punya sejarah barang siapa tidak punya sejarah akan dilupakan oleh generasi yang akan datang suku kurdi contohnya suku kurdi itu suku besar ulama suleman al-kurdi sindama kita at-tahrir yang suku kurdi ulama ahmad naqsabansyah ahmad bahak naqsabansyah naqsabandi suku kurdi tapi hilang sejarahnya hilang suku kurdi karena tidak punya tanah air sebagian besar suku kurdi ikut turki sebagian besar ikut iraq sebagian kecil ikut syria ada sebagian kecil ikut iran semua suku kurdi ahli sunawa jamaah semua tapi lupa orang hampir lupa bisa dilupakan dalam sejarah karena tidak punya tanah air sendiri oleh karena itu kepada seluruh warga nahdiin ansur banser muslimat fatayat mari kita berjuang membela tanah air kalau kita tidak membela tanah air kalau tanah airnya perang misalkan mau bangun islamnya dimana bangun masjid bangun pesantren majista alim tembun nindurangin bangun pesantren nindurangin nindur bumi maka bumi harus kita selamatkan ojokoyowang afghanistan seratus persen agamanya islam mayoritasnya madhabnya Hanafi ada syia sedikit kok perang terus paten-patenan karena tidak punya komitmen tidak punya sumpah janji ingin pertahan tentaan air gak ada islam 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 somal negara somal Afrika timur seratus persen madhabi maliki seratus persen terkotos hadiliyah perang terus pantasnya itu bubar negara bubar negara somal bodolan marinirnya tukang jegal tukang nopo tukang rampok di tengah laut pernah kapal Indonesia juga dirampok oleh bodolan angkatan lautnya negara somal protolannya kenapa itu perang terus islam semua seratus persen gak ada yang non muslim karena tidak memiliki semangat kesatuan-persatuan tak bangsa dengan kewajiban kita membela tanah air dan membela agama islam jadi satu gak bisa dipisahkan membela islam artinya membela Indonesia membela Indonesia artinya membela tanah air kalau sudah itu kuat mari kita dengungkan mari kita gemborkan mari kita teriakkan di pentas internasional ukuwah insaninya manusia harus bersaudara tanpa perang tanpa darah kalau ada apa-apa berunding di meja bukan dengan bedil gitu NU yang akan bicara seperti itu Alhamdulillah kalau ngomong tentang Munich Jerman ngomong tentang Utah Amerika Barat ngomong tentang Atlanta Amerika pernah bikin ceramah di Harvard pernah bicara itu aja lah ukuwah islamnya di Indonesia luar biasa saya bilang pernah di kini pernah di Korea apalagi di Arab Arab sering jadi sekali lagi empat pilar empat pilar itu idenya Pak Taufik Kemas Almarhum yang mensosialisasikan jadi karena tidak ada tidak ada lagi penataran P4 maka melalui empat pilar rakyat Indonesia harus menjaga Pancasila NKRI Undang-Undasan 45 dan Bineka Tunggal empat pilar namanya selama ada PBNU empat pilar pasti aman percaya masalah amin bukan selama ada PBNU empat pilar aman bukan amin bukan dungo nyata PBNU P Pancasila B Bineka Tunggal NNKRI Undang-Undasan 45 selesai jadi pasti pasti aman kalau ada PBNU bukan mugo-mugo bukan bukan mugo-mugo PBNU ada empat pilar pasti aman P Pancasila B Bineka Tunggal NNKRI Undang-Undasan 45 Rahu Syed Agil cekal semuanya maun mugi-mugi teman fatih pun mugi-mugi Mbak Mahfud fi mak'adi sidqin inda malikin muqtadir bine waktu bapak saya meninggal waktu bapak saya meninggal aku nangis nangis kulo kakakku nangis Masya Allah ayah aku sudah meninggal susah mesti waktu Pak Makhfud meninggal wafat nangis susah nangis susah tersenyum kulo gemuyo kulo nangis alhamdulillah bapakku mati lah ini bapakku mati-mati aku sudah jadi kiai-kiai sama bapak kalau kiai-kiai jadi mati itu berkah bawa hikmah susah tapi menengahkan susah ini menembulan seterusnya Alhamdulillah ayah saja kiai-kiai wafat jadi mati awalnya susah tapi dibikir membawa hikmah cekap semuanya syukran wadumtum fil khairi wal barakat wal najah wallahul maafi waqamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati